Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alpharimek Oke nih teman-teman, jadi sepanjang kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya Untuk menghapus semua penyimpanan atau memori media di Micek Nah sama seperti Whatsapp kan ada kayak penghapusan media Kayak media foto, media video, atau media dokumen Nanti kita bisa menghapusnya semua Nah ini tapi dilakukan di aplikasi Micek Nah kalau kalian belum tahu bagaimana caranya Kalian bisa ikutin saya tutorial kali ini Nah jadi caranya itu cukup simple Tinggal kalian buka dulu aplikasi Miceknya Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal seperti ini Atau tampilan profil kalian seperti ini Kalian bisa pilih aja di bagian pocok kanan bawah Disini ada pengaturan teman-teman ya Kalian bisa pilih aja pengaturan Micek ini Nah terus kalau kalian sudah masuk ke pengaturan Micek Kalian bisa pilih aja di bagian umum teman-teman ya Nah kalian klik aja umum Nah disini kalian bisa menghapus penyimpanan dari Micek kalian Nah kalian bisa menghapus media Semua medianya berupa foto, video, pdf, dokumen, dan lain-lain teman-teman ya Nah disini langsung aja kita hapus Nah disini kalian bisa lihat juga ya Memori yang tersedia di hp kalian itu berapa Terus lainnya itu berapa Kemudian di Micek kalian itu berapa juga Nah kalau kalian yang ingin menghapus Kalian bisa langsung aja hapus disini Nah kalau konfirmasi untuk menghapus semua video, foto, dan perkasi yang terdapat dalam persakapan Kalau kalian yang emang yakin langsung aja kalian klik hapus teman-teman ya Nah nanti bakal langsung diproses Tinggal kita tungguin aja sampai prosesnya selesai Oke Nah setelah selesai nanti bakal langsung muncul notifikasi konfirmasi seperti ini Tinggal kalian klik aja konfirmasi Otomatis penyimpanan kalian bakalan lebih plong atau sudah lebih lega teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Bisa kalian ikutin aja step by stepnya Kalau kalian yang masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu aja sih untuk tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video